Oke, selamat pagi ya. Kembali pertemuan saya, Sonek Laman, edukator Dominik Cabang, Surabaya. Oke, di edisi Selasa 1 Agustus 2023 ya, di awal bulan Agustus ya, ini berhubungan dengan bulan kemerdekaan Indonesia ya, salam merdeka tentunya. Kita juga berharap merdeka untuk bebas dari otokat, bebas dari kerugian. Kita harapkan itu. Sehingga kita bisa mendapatkan akumulasi dari keuntungan yang konsisten. Itu yang kita harapkan tentunya. Dan harapan saya di bulan Agustus ini tetap semangat, tambah bersemangat ya, untuk mencari peluang-peluang kembali ya. Untuk di bulan Agustus ini, semoga bisa lebih maksimal lagi tentunya. Dan jangan lupa untuk stay tune terus di channel kita, Monek Surabaya. Karena di sini ada acara yang namanya Morning Market Watch ya, acara yang kita persembahkan setiap hari, setiap pagi. 9 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan informasi. Untuk mendapatkan signal trading. Untuk mendapatkan notifikasi tentang bagaimana berita-berita yang menjadi penggerak hari ini ya. Dan tentunya bagi yang belum mendapatkan analisa-analisa ya, silahkan cek di channel kita, Monek Surabaya. Oke, tentunya jangan lupa untuk memberikan dukungan ya kepada kita untuk kita makin berkembang, makin bermanfaat bagi teman-teman, sobat-sobat trader, dimanapun Anda berada ya. Semoga konten-konten yang kita berikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan inspirasi ya, menghasilkan motivasi, menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi ya. Itulah harapan saya. Dan jangan lupa untuk share dan like, komen ya, konten-konten yang ada di channel Monek Surabaya ya, sebagai channel edukasi investasi ya. Oke, kita awali seperti biasa di pagi hari ini ya, dengan melihat kira-kira nih, strategi apa yang tertinggal nih. Oke, di sini kita lihat ada signal untuk martinggal nih ya. Jadi strategi martinggal ini adalah, kalau kita ngomong tentang, kalau seperti opat ini, dosisnya ya. Kita sudah menggunakan kemarin averaging ya, dan cukup sukses ya, tahun ini. Jadi teman-teman yang mengikuti signal-sinyal pagi kita, tahun ini ya, kita sudah lakukan beberapa kali dengan strategi averaging dan sukses ya. Kita masuk di dalam indeks saham Nikke dan Hanseng ya. Oke, di sini saya akan coba memaksimalkan strategi selanjutnya, yaitu adalah martinggal ya. Martinggal ini memiliki peluang-peluang yang lebih besar dibandingkan dengan averaging, tetapi ingat resikonya juga makin besar ya. Setelah kita sukses di level averaging, kita coba di martinggal ya, teman-teman. Jadi apa yang kita berikan ini bersifat referensi ya, teman-teman semua. Jadi kalau misalnya ada peluang profit, ataupun risk, resiko, jangan lupa. Ini juga menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman semua ya. Karena apa yang kita berikan ini bersifat referensi, apa yang kita berikan ini ada peluang dan resiko yang sama besar ya. Ini yang perlu. Oke, kita awali pagi hari ini. Ini ada signal apa nih ya untuk pagi hari ini? Seperti biasa, saya juga disupport oleh aplikasi yang luar biasa, yang namanya IMFx. Aplikasi yang hanya dimiliki oleh PT. Monarch Invisible Future. Aplikasi ini sangat besar manfaatnya, sangat besar banyak fiturnya. Teman-teman, salah satunya adalah mendapatkan signal-signal yang update. Baik di pagi hari, siang hari, maupun di malam hari. Oke, yang pertama saya dapatkan signal di pasangan dolar yen ya, di pukul 9.08 dari sumbernya auto chartis. Kita cek dulu penggunanya sangat mudah sekali ya. Di sini disarankan untuk potensi beli ya. Sekarang ada di 142.64 ya. 142.64, target 143.47. Kemudian untuk stop loss di 142.26. Oke, saya rasa cukup worth it. Masih kita bisa manfaatkan signal ini. Kemudian kita lihat juga trendline juga naik ya, mendukung. Stoklastik juga mendukung ya. Saya rasa mengkonfirmasi ya, signal ini dan kita bisa manfaatkan. Yang pertama adalah kita gunakan money management-nya. Jangan lupa ya. Saya akan gunakan 10% dari equity ya. Jadi saya akan gunakan 0,7 nih ya. 0,7 ya, potensi beli ya, potensi beli ya, kemudian kita pasang pemasangan take profit di 142.26 ya. Oke. Kemudian untuk stop loss di 142.26 ya. Oke, sudah semudah itu ya, sebetulnya. Kemudian kita lihat di commodity goal. Ini kira-kira peluang untuk pagi hari ini ya. Sini kita lihat ada peluang untuk mengalami penurunan nih ya. Penurunan, oke. Oke. Ini cukup di tengah ini sebenarnya ya. Saya juga tidak dapat sinyal di ME Effect nih untuk. Oke. Kita lihat di sini untuk. Oke. Ini saya akan coba ambil cell ya nih ya. Saya gunakan konsisten 0,1. Saya gunakan 1 banding 3 ya. Ini ya, saya coba ini karena di area tengah sebenarnya ini ya. Oke, demikian untuk signal pagi ya. Kemudian kita masuk di martingal ya. Apakah perlu kita tambah lagi posisinya? Oke, masih ada 2, bawah 1 ya. Oke, sementara kita hold dulu ya. Ini posisi yang terlambang. Kita lihat sudah ada profit untuk posisi yang kedua ya ini. Dengan strategi martingal. Kita lihat apakah besok akan turun atau judul akan naik ya. Apakah perlu kita tambah. Jadi, di strategi averaging martingal ini juga diperhatikan kondisi market ya. Jadi, bukan cuma hajar posisi lot aja, entry-entry-entry ya. Tetapi, kita juga harus memperhatikan posisi untuk market ya. Jadi, di sini apakah kita harus hold posisi dulu? Apakah kita akan menambah posisi lagi? Atau kita akan mengurangi posisi lagi? Atau clear posisi? Tentunya ini juga menjadi koji sukses ya. Di dalam strategi averaging ataupun martingal. Jadi, strategi ini bukan dihindari, bukan diantipati ya. Tapi, kita bisa manfaatkan dengan momen-momen tertentu, dengan catatan tertentu pula ya. Jadi, harus diperhatikan pemakaian jumlah lot. Kemudian, jarak antara open posisi ya. Kemudian, kondisi market. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan strategi-strategi ini dengan catatan khusus tentunya ya. Oke, demikian untuk signal pagi kita ya. Kita akan review pergerakan market di hari kemarin ya. Kira-kira kondisinya bagaimana nih pergerakan kemarin ya. Kita lihat di sini untuk mata uang euro-dolar ya. Ini kita lihat garis trendline masih terjaga ya. Kemudian masih ada di bawah garis exponential moving average ya. Walaupun stochastic oscillator ada peluang untuk koreksi naik atau rebound ya. Kita lihat di sini data-data Buda Metal ya. Kita lihat. Data GDP, zona euro yang sesuai forecast serta inflasi yang masih tinggi. Sebenarnya mampu membawa euro-dolar naik ke 1,103 ya. Di Senin kemarin. Tetapi memasuki sesi Asia, pasangan mata uang ini berbalik turun dan mengakhiri perdagangan di 1,096. Turun sebesar 192 poin atau 19 pip dibandingkan penutupan Jumat pekan lalu. Selain merilis data GDP, zona euro kemarin juga merilis data inflasi berdasarkan customer price index atau CPI. Periode Juli yang dilaporkan tumbuh 5,3%, lebih rendah daripada bulan sebelumnya 5,5%. Tetapi di atas forecast 5,2%. Pertumbuhan inflasi inti malah sama dengan bulan Juni lah, ya ini 5,5%. Mematakan proyeksi penurunan menjadi 5,4%. GDP yang sulit serta inflasi yang masih sulit turun menguatkan ekspetasi bank sentral atau ECB akan kembali menaikkan suku bunga pada September. Pelaku pasar kini menantikan lebih banyak data ekonomi yang bisa memperkuat ekspetasi tersebut. Euro-dolar berpotensi masih akan volatil ya dengan peluang turun pada sesi Asia. Kemudian kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang posterling dolar. Posterling dolar, tanpa data ekonomi dari Inggris, awal pekan kemarin pergerakan posterling dolar mengikuti euro-dolar sempat menguat hingga sesi Eropa kemudian berbalik turun 145 poin atau 14 pip ke 1,2834 Senin kemarin. Jadi kurang lebih gerakannya sama nih ya untuk euro dan posterling. Pekan ini minim data ekonomi penting dari Inggris, tetapi ada pembuhan kebijakan moneter Bank Sentral Inggris atau BOE yang hampir pasti akan menaikkan lagi sebesar 25 basis poin. Namun pelaku pasar tentu akan melihat berapa kali BOE akan menaikkan suku bunga ajuan di tahun ini. Sebelum mengumuman tersebut, posterling dolar masih akan volatil, cenderung mengikuti euro-dolar pada perdagangan sesi Asia. Pasangan mata uang ini berpotensi untuk turun. Jadi sama kurang lebih ya pergerakan untuk posterling dengan euro ya. Diperkirakan hari ini ada peluang untuk turun ya. Kalau kita lihat trend lain untuk beris masih terjaga di situ ya. Kemudian kita lihat di si mata uang dolar-yen ya. Dolar-yen kita perhatikan di sini ya. Mata uang-yen sempat kehilangan momentum, penguatan melawan dolar AS. Kursus dolar-yen kembali naik hingga 1.105 atau 101 pip ke 142.26 sedang kemarin. Pada perdagangan Jumat, pasangan mata uang ini bahkan naik 1.694 atau 169 pip. Dengan volatilis yang tinggi tersebut, pasangan mata uang ini sekali lagi menunjukkan menjadi hal yang paling menarik di antara yang lain dan bisa memberikan peluang profit yang cukup besar ya. Yan kehilangan momentum penguatan sejak Bank Sentral Jepang atau BOG mengumpan kebijakan moneter Jumat pekan lalu. BOG merubah kebijakan yield control, YCC, untuk obligasi pemerintah TNOR 10 tahun yang sebelumnya 0,5% menjadi lebih fleksibel. Kebijakan tersebut awalnya membuat yen perkasa. Dolar-yen turun tajam ya, tetapi saat konversi Paris belum ada kejelasan fleksibel yang dimaksud BOG, bahkan mengumuman pembelian obligasi sebesar 2 miliar USD guna meredam kenaikan imbal hasil atau yield pasca pengumuman perubahan YCC. Tetapi lagi-lagi tidak sebutkan kapan akan melakukan pembelian tersebut. Kurang jelasnya pesan kebijakan moneter BOG membuat yen kembali tertekan dan dolar yang berpeluang naik di sesi Asia hari ini. Jadi sama dengan matawang Europon, yen yang diperkirakan hari ini akan melemah alias naik. Ini yang perlu diperhatikan untuk trend market di hari ini. Kita lanjut untuk pergerakan di indeks saham Nikke. Indeks Nikke sempat mencatat kenaikan 175 poin ke Rp33.270 pada perdagangan hari Senin kemarin. Melanjutkan kenaikan 530 poin pekan lalu. Nikke diuntungkan oleh kursi yen yang melemah. Seperti biasa, matawang dan indeks saham ini biasanya berlawanan. Pada saat yen melemah, ini sebaliknya untuk indeks Nikke justru menguat. Produk para eksporter di Jepang menjadi lebih murah ketika kursi yen melemah. Hal ini bisa meningkatkan permintaan dari luar negeri. Selain itu, BOG masih mengumumkan melakukan pembelian obligasi 2 miliar USD untuk menjaga yield obligasi tidak terlalu tinggi, juga menjadi sentimen positif bagi Nikke. Pada perdagangan hari ini, diperkirakan Nikke masih berpeluang melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk saham, terutama di indeks Nikke Jepang, tren pergerakan hari ini diperkirakan dalam pergerakan naik. Oke, kita lanjut untuk pergerakan di commodity gold. Commodity gold. Kita lihat di sini untuk commodity gold. Kemarin harga gold sempat naik. di 1965 dolar per tryon. Dengan kinerja tersebut, gold membuat jatuh kenaikan hampir 46 dolar sepanjang bulan Juli. Memasuki awal bulan, gold seperti biasa akan bergerak volatil sebab ada data perkerutan tenaga kerja di luar sektor pertanian atau NFP Amerika Serikat. NFP akan dirilis pada hari Jumat nanti yang merupakan salah satu acuan Bank Sentral Amerika Serikat dalam menentukan kebijakan moneternya. Pelaku pasar melihat NFP periode Juli tersebut akan lebih rendah daripada bulan sebelumnya, sehingga ekspitasi The Fed akan menghentikan siklus kenaikan suku bunganya semakin menguat. Gold pun mampu naik kemarin. Namun seperti disebutkan sebelumnya, gold masih akan bergerak volatil sebelum rilis data NFP, sehingga ada potensi turun pada perdagangan di sesi Asia atau hari Selasa. Jadi diperkirakan hari ini ada potensi untuk penurunannya. Kita lanjut untuk pergerakan di community oil. Untuk oil, kita lihat trend land bullish. Ini juga masih terjaga di oil. Tapi bagi teman-teman di paspadai untuk skilator, ini sudah overbought. Ini ada peluang untuk terkoreksi turun. Ini yang perlu di paspadai. Kita lihat di sini untuk harga oil, lebih dari satu perdagangan di hari Senin kemarin mencapai di 81,71 dolar per barrel. Level tersebut melakukan yang tertinggi sejak 17 April lalu. Kenaikan oil terjadi pasca rilis data ekonomi dari China, China, Euro, dan Amerika Serikat kemarin. Data purchasing manager atau indeks atau PMI, sektor manufaktur China dan wilayah jago, Amerika Serikat masih berkontraksi. Tetapi sudah membaik ketimbang bulan sebelumnya. Sektor manufaktur yang membaik tentunya membuat outlook permintaan crude oil juga cukup bagus. Apalagi Amerika Serikat dan China melupakan konsumen terbesar di dunia. Belum lagi melihat data pertumbuhan ekonomi atau gross domestic product GDP, Sunayuru, kuartal kedua di tahun 2023, yang cukup solid, tumbuh sebesar 0,3% dari kuartal sebelumnya dan 0,6% dari data sebelumnya. Keduanya sesuai dengan forecast di trading sentral. Untuk outlook, pemintaan yang bagus dan suplai yang berisiko menurun akibat pemangkasan produksi oleh Arab Saudi dan Rusia membuat harga oil terus menanjak. Meskipun sentimen positif sedang menaungi, tetapi oil berpotensi untuk turun pada sisi Asia akibat profit taking. Apalagi ada rilis data PMI Manufaktur China versi CX ini yang diproyeksi sebesar 50,1% pada Juli, lebih rendah daripada sebelumnya 50,5%. Data ini dirilis di pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Jadi walaupun trennya naik, ini perlu diwaspadai adanya profit taking bagi teman-teman untuk di oil, walaupun masih trennya kita lihat masih terjaga untuk kenaikannya, tapi ada kemungkinan untuk profit taking dan terjadi koreksi turun. Ini yang perlu diwaspadai. Dan kita bisa lihat dari indikator spasik osculator. Ini juga menunjukkan adanya potensi untuk koreksi turun. Oke, begini untuk preview atau macro overview untuk sesi Asia pagi hari ini. Kemudian kita lanjut untuk news berita. Berita apa saja yang menjadi penggerak untuk pagi hari ini. Oke, 1 Agustus di hari Selasa. Kira-kira berita-berita apa saja yang menjadi. Di pukul 11.30 ada RBI Interest Rate Decision. Ini dari Australia. Untuk Matawang Aussie. Ini teman-teman yang trading di Matawang Aussie. Di waspadai. Ada pengumuman suku bunga. Yang sebelumnya 4,1%. Apakah ada kenaikan atau tetap. Ini yang perlu diwaspadai. Di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di Amerika, malam hari, ada laporan JOLTS Job Opening. Ini mengalami kenaikan. Dan ISM manufaktur PMI. Ini 46,0 naik 46,4. Jadi ada 2 berita penting. Nanti malam ya. Ini yang perlu diwaspadai. Pukul 21.00. Jadi bagi teman-teman yang trading untuk mata uang dolar Amerika Serikat dan komoditi gold. Ini diwaspadai. Di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita lihat apakah ada berita lagi. Saya rasa itu berita-berita yang memiliki high impact yang cukup tinggi. Ini yang perlu diwaspadai. Bagi teman-teman semua. Dari segi news berita. Oke, demikian untuk berita di pagi hari ini untuk Morning Market Watch. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan highlights market mover selasa 1 Agustus 2023. Yang pertama adalah harga gold berpeluang bergerak turun dalam jangka pendek di tengah pasar yang masih mempertimbangkan hasil survei The Fed yang menunjukkan bank-bank Amerika Serikat melaporkan standar kredit yang lebih ketat dan permintaan pinjaman yang lepah selama kuartal kedua. Serta kembali memanasnya ketegangan Amerika Serikat dan China setelah Kementerian Perdagangan China mengumpulkan langkah-langkah untuk membatasi ekspor beberapa drone mulai 1 September. Selanjutnya pada hari ini, pasar akan mencari penggerak dari data ekonomi Amerika Serikat seperti ISM Manufaktur PMI, JOLTS Job Opening, dan ISM Manufaktur Price yang dirilis bersamaan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Serta pidato Presiden The Fed Cicago yang dicatapkan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian, warga oil diperkirakan berpotensi bergerak turun dalam jangka pendek di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Namun, penurunan dapat terbatas jika pasar masih mempertimbangkan mengatapnya suplai di balik kerjana pemangkasan produksi oleh Rusia dan Arab Saudi. Kemudian, untuk euro-dolar diperkirakan berpeluang turun dalam jangka pendek di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Meskipun begitu, penurunan dapat terbatas jika pasar masih mempertimbangkan progres pertumbuhan ekonomi di zona euro dan pernyataan yang optimis dari Presiden ECB. Baru-baru ini, selanjutnya, hari ini pasar akan mencari katalis dari data manufaktur PMI dari Spanyol, pukul 14.15, Perancis pukul 14.50, Jerman 14.55, dan zona euro pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Serta data employment rate zona euro pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian terakhir, ponseling dolar juga berpeluang bergerak turun dalam jangka pendek di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Namun penurunan dapat terbatas. Seiring prospek kenaikan suku bunga oleh Bank of England di pekan ini. Selanjutnya, hari ini pasar akan mencari penggerak dari data final manufaktur PMI Inggris pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Oke, demikian highlights untuk hari ini. Semoga acara Morning Market Post ini bisa bermanfaat bagi teman-teman trader semua untuk mengawali hari trading. Teman-teman yang menjadikan trading ini menjadi lebih mudah dan lebih maksimal lagi. Oke, saya ucapkan semoga sukses selamat datang dengan Anda hari ini dan selamat pagi. Terima kasih telemah .. sub indo by broth3rmax